Untuk membahas replik dari JPU terhadap nota pembelaan atau play-doh dari Kuat Maruf dan juga Riki Rizal yang sudah selesai tadi, kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana yang juga dosen hukum pidana di Universitas Pelita Harapan, UPH yaitu ada Dr. Jamin Ginting, Prof atau Pak Jamin, selamat siang, selamat datang kembali di Breaking News Kompas TV, terima kasih. Bagaimana melihat replik hari ini yang tadi sudah selesai untuk Riki Rizal dan Kuat Maruf, kita mungkin coba bahas satu-satu dulu. Kalau untuk Kuat Maruf sendiri sebenarnya JPU tadi ada yang setuju begitu ya, Pak Jamin, terkait dengan memang tidak ada motif pribadi untuk membunuh dan hanya mengikuti ataupun ada kesetiaan di sana terhadap atasan ya, Verdi Sambu. Kalau replik JPU sendiri tapi sebenarnya tadi secara jenderal menolak dalam tanda kutip gitu ya. Pak Jamin. Ya, selamat siang Irianda dan juga para pemeriksa Kompas TV. Khusus untuk Kuat Maruf memang ada dalam dakwah JPW mengatakan dia tidak mempunyai motif pribadi. Tetapi dikatakan bahwasannya Kuat Maruf sudah mengetahui adanya suatu rencana pembunuhan itu dari sejak Magelang sampai ke Durian Tiga dan juga Saguling begitu. Artinya Kuat Maruf ini sebenarnya tidak mempunyai motif pribadi tapi loyalitas dia sangat tinggi sehingga mengakibatkan dia mengetahui ada suatu perbuatan dan yang paling membuat dia menjadi resiko adalah dia ikut memanggil Joshua ke dalam tempat eksekusi yaitu Durian Tiga. Padahal dia sudah mengetahui kalau sudah ada rencana itu sebelumnya dan itu dapat dilihat dari keterangan-keterangan yang dia fakta-fakta dimana dia dipanggil juga oleh putri ya dipanggil oleh putri ke lantai tiga di Saguling yang menurut jasa penuntut umum itu adalah bagian perencanaan yang diketahuinya. Tetapi dia tetap melaksanakan dan ikut dalam skenario pembunuhan itu. Nah inilah yang membuatkan, memberatkan dia kepatuhan yang berlebihan yang tidak bisa menolak atau tidak mampu menolak tetapi tidak lari dari kepatuhan tersebut sehingga dia dapat dinyatakan orang yang bersama-sama dengan orang yang melakukan perbuatan. Itulah yang menjadi pemberatan dia. Tetapi saya ingin menggarisbawahin sebenarnya Kuat Maruf ini kedudukannya peran sertanya lebih rendah dibandingkan dengan Ricky Rijal. Karena apa Prof? Ya karena pertama Kuat Maruf ini kan bukan anggota kepolisian. Dan dia tidak ada maksud untuk mengamankan senjata yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Salah satunya yang diduga bahwasannya tembakan di kepala Joshua itu bagian dari HAS milik Joshua sendiri yang diamankan sebelumnya. Dan dia hanya orang yang mengikuti saja perintah termasuk dalam mengendarain mobil. Diduga dalam perjalanan yang 6 jam kurang lebih yang menurut JPU dari Magelang ke Saguling, Jakarta itu ada sesuatu pembicaraan yang diantara mereka sendiri tidak mau menjelaskan apa isi pembicaraan dalam perjalanan itu. Begitulah tangkapannya sekelihatannya, Ma. Hmm.